Halo, ini janjayan-janjayan keliling komplek Ikut Fatan jalan-jalan yuk Nah, ini dia Fatan-nya Halo, kita mau ke Lampung, mau Bandar Lampung Stay tuned Stay tuned Kita start dari tol Cikupa menuju Merak Terima kasih Terima kasih ini akan jadi pengalaman dan peranfaatan ke Lampung nah kita udah sampai di pelabuhannya pelabuhan Merak keren ya bentuknya kayak mall untuk pemesanan tiket kita melalui online pake verizi nah liat tuh antriannya udah panjang karena kebelet yaudah mau ke toilet dulu nah toiletnya di deket kopi kuluh tapi sayangnya toiletnya agak kotor but show must go on halo kita udah di pelabuhan di Merak jadi emang kalo masuk itu lumayan nunggu karena ngantri ada beberapa checkpoint nanti kita akan dikasih tiket kayak gini nah kebetulan kita kemaren pesen tiket yang ekspres kalo gak salah sih 500 ribuan hampir 600 ribu kita cari parkiran dulu ya nah itu tangga buat naik deh tetep jangan lupa foto untuk mengabadikan momen-momen ini di sini juga banyak jual makanan Dan juga ada tempat untuk kerubahan Jadi kalian bisa nunggu selama di perjalanan itu di dalam Ada AC-nya Bisa juga di luar di bagian atas Nah tapi dengan pemandangan yang indah plus keramaian Kalian juga bisa makan loh Disini ada jual makanan dan minuman Nah supaya gak bosan kalian bisa foto-foto Buat video Nah kita jangan lupa foto Bapak akhirnya kencang sekali ya Iya namanya angin Gak berasa setelah nunggu di pelabuhan Di kapal Akhirnya sebentar lagi Kita mau bersandar Jadi udah prepare untuk menuju ke mobil Nah parkirnya dimana ya Itu landmark lampunya udah keliatan di sebelah sana Berarti kita udah deket nih Akhirnya kita turun kapal sampai di bakauni Kurang lebih dari waktu kita tunggu Sampai akhirnya sampai di bakauni Itu 3 jam Iya sayang Sekarang abang yang ke Lampung ya Iya Bapak gimana perasaannya Excited banget ya Bapak kami Pertama kali pasang pembendera Hah pembendera sih Jadi menuju Lampung Kota kita akan masuk lewat tol Nah pemandangannya indah banget Tapi disini banyak banget truk Jadi harus hati-hati ya Akhirnya kita udah sampai di Lampung Kita lewat Novotel Hotel Eh bayi pada tidurnya gak jelas nih Kita mau cari makan dulu Setelah riset di Youtube Akhirnya kita memutuskan untuk makan di warung Basian Nah disini dengan pemandangan Dan juga harganya juga masih affordable Lumayan bisa foto-foto di tengah sawah Nah ini pintu masuknya Ketika masuk Kita disambut dengan Dengan luansa Indonesia banget deh pokoknya Nah tempatnya juga keren Bisa untuk spot foto Jadi dia ada sawung-sawung Dan juga padi disana Kita emang dateng udah kesorean sih Hmm kira-kira mau pesen apa ya Warung Basian ini Makanannya sebah Indonesia Cocok banget di lidah Indonesia kita Selagi menunggu makanannya dateng Yaudah kita main aja Sambil foto dan video Saru kan Hai kita udah sampe di Lampung Sekarang kita mau makan dulu Walaupun udah lumayan sore sih Sekarang Jam 3 Kita lagi ada di warung Basian Jalan ke Tengsekretok Hai guys Nah akhirnya makanan kita dateng Kita kali ini pesen nasi goreng Kayaknya sih nasi goreng kampung ya Nah ini dia Dan juga ada soto betawi Tapi satu lilitnya belum dateng Perut udah kenyang Sekarang kita mau istirahat dulu Lanjut next ke hotel Nah kita lewat Masjid Agung nih Hmm lampu merah Oke lanjut lagi Kita nginep di hotel yang Di tengah kota juga sih Hmm kita lihat ya Kita mau nginep dimana Nah ini dia City Hope Hotel Kita pesennya melalui Traveloka Kalau gak salah kemarin Sekitar 300 ribu Nah bahkan kalau hari biasa tuh Kadang dia cuma 200an Setelah kita sampai Ternyata hotelnya itu Cukup bagus loh Untuk rate segitu Hmm dia bersih banget kan Cuman karena kita udah keburu capek Gak sempet videoin Ini hotelnya Jadi cuman sekilas-sekilas doang deh Di sini ada TV Tapi siarannya jelek Banyak semutnya Siap Nah hotelnya itu ada di pinggir jalan gede gitu Ada deket KFC Dan bahkan dia juga deket banget sama mall Jalan kaki sekitar mungkin 100-200 meter Udah nyampe Sekarang kita mau makan bakso di Son Haji Soni Lihat rame banget kan Di sini juga Masih manual untuk pembayaran Hanya melalui cash ya Nah ini dia bakso nya Hmm enak banget nih Untuk minuman semuanya Dia udah di dalam kemasan kayak begini Dan untuk makan harus sabar antri ya Nah tadi kita pesen Mie minuman jeruk Terus Aqua Bakso nya ada 3 kena 77 ribu Murah ya Lumayan lah Nah untuk kalian yang mau pesen frozen food Juga bisa banget untuk oleh-oleh Gak jauh dari si bakso Soni itu Yang jalan mau ngonsidi Ada batik Lampung juga loh Cuman beda mungkin 2 atau 3 ruko Nah bisa banget untuk kalian yang pengen Bawain oleh-oleh Mana batiknya juga cakep-cakep banget Hmm Pasti deh Ibu-ibu pada seneng Kita dapet sarapan Sarapannya dianterin ke kamar Nah sekarang Kita udah waktunya check out Next destination Hai kita sekarang Kita sekarang mau ke pantai Kutur Ya bang Semangat gak Kok banyak Masyop Masyop Tapi Gak boleh dilewatin juga Durian di Lampung Di Blehong Durian Nah jadi tempatnya itu Dipinggir jalan banget Pas diseberang pom bensin Untuk harga juga macam-macam nih duriannya Nah ini dia duriannya Nah kita milih durian medan Selain itu mereka juga jual sup es krim durian Juga ada pancake durian Banyak banget ya pokoknya Dan yang pasti semuanya pasti enok Kalian boleh cobain dulu duriannya Hmm Yummy Pokoknya kalau kalian yang main ke Lampung Wajib banget nyobain durian di Blehong Durian Ya sama kayak bakso Sony Jadi itu bener-bener tempat yang prioritas Nah ini dia nih es krim duriannya Hmm Enak banget Perut kenyang Hati pun senang Nah di Blehong Durian ini Tempat makannya itu super-duper nyaman Dan kayaknya kalau weekend dia ada live music gitu Jadi pastinya gak akan ngebosenin Tuh sambil nikmatin durian Pokoknya kalian wajib harus coba kesini Next pantai mutun We are going to come Nah ini dia pantai mutun Pantai mutun itu adalah salah satu pantai yang cukup paling deket gitu dari kota Bandar Lampung Oke let's see ya Nah kebetulan kesini itu karena ada acara Hmm let's see Ya acaranya yaitu camp on the beach Dalam rangka anniversary Nah ini dia pantai mutun Itu masih asri banget lah untuk sebuah pantai Dan dia juga relatif bersih Dengan pasir putih dan juga laut yang warnanya biru kayak gini Hmm Pokoknya buat healing cakep banget deh Apalagi anak-anak Ibunya aja senang bisa foto-foto Ya kan? Hmm Anaknya senang main pasir Hmm pokoknya langsung pengen beli deh itu mainan pasir Sayangnya kita lupa bawa Jadi beli lagi deh Gak apa ya? Kira-kira abang mau buat apa? Aduh jempolnya kemana-mana tuh Ibunya ngumpulin kerang aja deh Dan juga ajak bapaknya foto Padahal dulu kita tinggal di pulau juga loh Halo Halo Katana lava Halo Halo Hei Hei Sisi Hei Hei Hah Ganya lupa Nah Hahaha kita mau naik kapal menuju ke Tegalemas salah satu pulau di dekat sini juga mungkin sekitar setengah jam rencananya sih mau snorkeling total biaya ngasih makan ikan snorkeling dan juga naik kapal itu sekitar 900 ribu untuk 10 orang nah akhirnya kita udah sampai di Tegalemas kita mau snorkeling sedangkan anak-anak mau ngasih makan ikan dan makanannya itu ternyata dari roti loh roti yang juga bisa dimakan sama manusia Nah kita cuma sampai welcome to Tegalemas Island kalau mau masuk ke dalam harus bayar lagi jadi cukup deh di sini aja toh kita juga mau snorkeling kan dan juga kita foto-foto biar seru Emangnya kenapa sih harus foto-foto terus ya iyalah ini kan momen yang mungkin cuma bisa sekali seumur hidup yang tentunya pasti harus kita kenang dan ini sebagai kenang-kenangan kita kalau kita pernah main-main ke sini nah anak-anak senang banget bisa ngasih makan ikan tuh ikannya pada datang deh sedangkan kita mau siap-siap untuk snorkeling nah kita akhirnya udah sampai di spot foto di Tegalemas kita udah ready banget nih buat snorkeling jepiur nah harga tadi udah termasuk review video dari tukang pembawa kapalnya ya bapak-bapaknya nah ini aku susah banget ternyata loh untuk sampai di bawah tuk tuh wah udah udah nggak bisa napas deh jadi pegangannya itu harus cukup kuat untuk narik kita sampai di bawah nah ini aku mau berusaha berdua untuk ke bawah tapi ya itu ternyata susah banget tuh burbur mau foto malah ke minum air garam alias air laut deh kelihatannya gampang banget deh sama mereka tapi sebenernya untuk ngambil pose kayak gitu susah loh bisa setenang itu dan selama itu tanpa harus ketarik ke atas jadi untuk ke bawah itu kita memang harus punya trik khusus untuk ngeberhatiin badan supaya bisa ke bawah karena sebenernya kita itu gampang banget untuk ketarik ke atas nah tapi pengalaman kayak gini yaitu pengalaman berharga yang mungkin nggak tahu kapan lagi bakal keulang so just enjoy the moment halo guys halo kita lagi di dalam tenda jujur ini pengalaman pertama kita camping di pantai ternyata lumayan anget sih tapi yang namanya pengalaman nggak ada salahnya kan jadi kita bisa tahu dan bisa menghargai setiap momen di dalam hidup kita hmm kayaknya udah ngantuk nih jadi pengen bobo dulu ah biar besok pagi bisa main lagi good morning wah pemandangan pagi ini bener-bener cerat dan juga indah gitu buka pintu tenda langsung kelihatan deh lautnya jadi ternyata kalau pagi pagi itu lautnya itu pasang ke arah deket tenda tuh rame banget kan yang ikut camping walaupun malam tadi tidurnya agak anget dan mulai dingin itu jam jam 3 pagi tapi pemandangan pagi-pagi kayak gini itu worth it banget halo kita mau lanjut ke next destination kemana pak? palembang see ya bye 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 dan yang paling penting dari perjalanan jauh itu adalah tetap dengan mengisi perut agar tidak lapar dan masuk angin tentunya jadi kita mau makan nasi padang dulu di rumah makan minang indah lalu kita lanjut deh ke palembang see you on the next trip bye bye